Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mengikuti instruksi pemerintah Republik Indonesia yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 hingga 9 Agustus 2021. Dengan perpanjangan PPKM itu, penutupan seluruh destinasi wisata daerah istimewa Yogyakarta yang sudah tutup total sejak 3 Juli 2021 juga diperpanjang. Termasuk bagi kawasan Malioboro, masih berlaku semi penyekatan atau bukan tutup total melainkan hanya membuka sebagian akses jalannya agar warga bisa melintas. Kondisi ini membuat 22 anggota gabungan industri pariwisata Indonesia daerah istimewa Yogyakarta hanya bisa pasrah mengikuti kebijakan pemerintah. Saat ini tidak lebih dari 1 hingga 2 usaha jasa pariwisata yang masih bisa bergerak itu pun tidak bisa maksimal dan menutupi biaya operasional. Kalau kita lihat bahwa dari PDRB kita yang Rp141 triliun, kemudian kalau 10% saja dari sisi akomodasi dan makan minum, tentunya kurang lebih pendapatan dari sisi pariwisata itu ada di Rp14 triliun. Kalau dari sisi Rp14 triliun sendiri, kalau kita sampaikan dari Awadina Pariwisata Provinsi menyampaikan bahwa 70% itu turun kurang lebih ada di Rp10 triliun. Bagaimana pendapatan kita terdampak sekian. Tetapi kalau kita bicara dalam sebuah ekosistem pariwisata, tentunya data itu tadi bisa sampai kurang lebih Rp25 triliun terdampak. Karena seperti Bapak Ibu, teman-teman media ketahui bahwa dalam sebuah ekosistem pariwisata, turunannya sungguh sangat banyak sekali. Termasuk sampai ke teman-teman UKM yang kemarin teman-teman UKM di Mariahboro menyampaikan kondisi yang terjadi. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta dalam menerapkan regulasi perpanjangan PPKM level 4, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melengkapi dengan kebijakan dan solusi sehingga industri pariwisata serta masyarakat daerah istimewa Yogyakarta mampu bertahan dan implementatif terhadap regulasi ini. Mereka juga membutuhkan bantuan stimulus langsung kepada pelaku industri dan profesi mulai dari pengurangan beban biaya tetap, fixed cost seperti listrik, kelengkapan kewajiban administrasi, industri, akses internet, dan saluran komunikasi yang diterapkan selama PPKM level 4. Cahaya Perwaning Tias dan Herdian Giri melaporkan.